Oke kita lanjut ya Masukkan neksiswa tersebut Setelah itu Ada menu tarik data dari MS ya Disini ada notifikasi Mohon tunggu Sedang memproses data ya Disini proses penarikan data dari aplikasi MS Baik sebelum lanjut ke video Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Dan tekan tombol lonceng notifikasinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel operator pendidikan ofisial Yang mana pada kesempatan kali ini Saya akan membuat tutorial Dan sekaligus akan menginformasikan Yang tentunya Informasi disini sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman Kepala Madrasah Dan semua Kepala sekolah Yang akan mengikuti kompetensi Sain Madrasah tahun 2022 Untuk Semua jenjang dari Tingkat MI MTS dan MA Ataupun dari jenjang SD SMP dan SMA Yang mana pada kesempatan kali ini Saya akan membuat tutorial Mengenai pendaftaran KSM tahun 2022 Yang mana sudah dibuka Dan untuk informasinya Silahkan teman-teman Klik Di google nya KSM.kemenak.go.id Yang mana ada informasi kompetensi Sain Madrasah Namun sebelum masuk ke informasi dan tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Mohon tekan tombol subscribe nya Dan yang sudah subscribe Mohon di share ke teman-teman kalian Dan sosial media kalian Oke kita langsung lanjut Ke informasinya terlebih dahulu Yang mana KSM 2022 Yaitu mempunyai misi Ataupun mempunyai visi Yaitu Mandiri berprestasi Bangkitkan negeri Yang mana Dari Dari KSM tersebut Bidang yang dilombakan Yaitu Jenjang MI Atau SD Jenjang MTS Ataupun SMP Yang mana Untuk Jenjang MI terlebih dahulu Ataupun SD Matematika Terintegrasi Dan IPA terintegrasi Dan MTS Ataupun SMP Yaitu Matematika terintegrasi IPA terpadu terintegrasi Dan IPS terpadu terintegrasi Terus untuk MA Ataupun SMA Yaitu Matematika terintegrasi Biologi terintegrasi Dan fisika terintegrasi Dan kimia terintegrasi Ekonomi terintegrasi Terintegrasi Dan geografi terintegrasi Terintegrasi juga Untuk waktu Dan tempat Pelaksanaan Yang pertama Yaitu KSM Satuan Yaitu dari Tanggal 11 Sampai 20 Juli Tahun 2022 KSM Pasatuan pendidikan Yaitu Ditapkannya oleh Madrasah Ataupun sekolah Masing-masing Yang kedua Yaitu Poin yang kedua Yaitu 13-26 Juli Tahun 2022 Proses pendaftaran Yaitu Disatuan pendidikan Masing-masing Melalui Akun web HTTP KSM Kemenak .go.id Terus Untuk Tanggal 10-11 Agustus Tahun 2022 Yaitu Uji coba KSM Kabupaten Yang mana Akan Disatukan Disatuan pendidikan Masing-masing Atau tempat Yang ditentukan oleh Komite Kabupaten Ataupun kota Terus Tanggal 13-14 Agustus KSM Kabupaten Yaitu Di tempat Yang ditentukan oleh Komite Kabupaten Ataupun kota Terus Untuk Tanggal 18 Pengumuman Pemenang KSM Yang Dilakukan Di Kabupaten Melalui Akun Melalui Link HTTP Kemenak .go.id Yang Tanggal 10-11 September Yaitu Dilakukannya KSM Provinsi Yang Di tempat Yang ditentukan oleh Komite Provinsi Dan Tanggal 14 September Nanti Setelah dilakukan KSM Maka Pengumuman Pemenang KSM Tingkat Provinsi Yang akan Mas Yang akan Pengumumannya Tersebut Yang masuk Di link Di akun Masing-masing Terus Untuk 14-10 Oktober Yaitu KSM Nasional Yang Berlokasi Di KSM Nasional Yaitu Di DKI Jakarta Ok Kita langsung Masuk Di Tutorialnya Ya Mungkin Untuk Teman-teman Yang Masih Mengalami Memiliki Pertanyaan Silahkan Taruh Di link Komentarnya Dan Untuk Cara Loginnya Seperti Ini Dan Cara Daftar Dan Cara Membuat Akunnya Silahkan Teman-teman Langsung Masuk Di KSM Kemenag .go.id Ya Oke Kita Lanjut Ke Proses Pendaftaran Kita Klik Untuk Mendaftar Di Di Pojok Atas Ini Mendaftar Setelah Itu Masukkan Ya Pembuatan Akun Di Sini Ada Jenis Jenis Akun Yaitu Untuk Madrasah Klik Madrasah Pilih Madrasah Untuk Sekolah Ataupun Jenjang SD Itu SD SMP Ataupun SMA Itu Memilih Jenjang Sekolah Dan Untuk Madrasah Yaitu Bagian MI MDS Dan MA Memilih Madrasah Setelah Itu Silahkan Masukkan NSM Silahkan Masukkan NSM Nomor Statistik Madrasah Setelah Itu Kita Lakukan Validasi Nanti Untuk Nama Nomor Whatsapp Jenjang Pendidikan Dan Statusnya Akan Muncul Sendiri Ketika Dilakukan Validasi Sebentar Disini Sudah Selesai Untuk Nama Lembaga Dan Nomor WA Yang Aktif Silahkan Teman Teman Diisi Nomor WA Yang Aktif Dan Untuk Jenjang Pendidikannya Disini Setelah Itu Login Disini Diminta Untuk Masukkan Provinsi Jawa Timur Silahkan Selesaikan Dengan Teman Teman Statusnya Berada Di Provinsi Mana Setelah Itu Masukkan Kecamatan Desa Dan Alamat Lengkap Lembaga Disini Sudah Sesuai Ini Penarikan Datanya Mungkin Dari Aplikasi MS Setelah Itu Kita Lanjut Setelah Itu Masukkan Email Yang Untuk Email Lembaga Silahkan Teman Teman Masukkan Email Lembaga Oke Untuk Nanti Ketika Bisa Login Masukkan Password Setelah Itu Masukkan Ulang Password Setelah Itu Klik Langkah Selanjutnya Silahkan Klik Buat Akun Untuk Melanjutkan Buat Akun Pembuatan Akun Berhasil Oke Silahkan Login Username Ini Dan Password Ini Oke Kita Masuk Oke Untuk Proses Login Sebentar Sambil Kita Menunggu Ya Dari Dashboard Saya Jeddah Terlebih Dahulu Silahkan Silahkan Teman Teman Meng Is Cek Di Data Lembaga Ini Alhamdulillah Sudah Sukses Untuk Ketua Delegasi Disini Sudah Peserta KSM Satuan Pendidikan Tingkat Kabupaten Tingkat Tingkat Bagian Kabupaten Tingkat Provinsi Tingkat Nasional Nanti Untuk Informasi Untuk Siswa Yang Sudah Melakukan Melakukan Peraksanaan Yaitu KSM Di bagian Provinsi Nanti Itu akan Muncul Disini Disini Masukkan Kota Kepala Ataupun Form Di bawah Ini Disini Nik Nik Ketua Yaitu Yang Akan Menjadi Pimpinan Untuk Disini Diminta Untuk Kepala Sekolah Kemal Madrasah Dan Nomor Telepon Silahkan Dilengkapi Setelah Itu Masuk Dari Pendaftar Pendaftaran Peserta Disini Untuk Pendaftaran Peserta Yaitu Silahkan Teman Teman Ada Menu Tarik Silahkan Tarik Dari Data Emis Silahkan Teman Teman Tarik Dari Data Emis Silahkan Coba Kita Tarik Teman Teman Silahkan Masukkan Data Siswanya Terlebih Dahulu Saya Kasih Contoh Apakah Siswa Tersebut Akan Tertarik Di Lembaga Kami Saya Kasih Contoh Saya Jedah Saya Akan Ngambil Satu Nik Siswa Oke Kita Lanjut Masukkan Nik Siswa Tersebut Setelah Itu Ada Menu Tarik Data Dari Emis Disini Ada Notifikasi Mohon Tunggu Sedang Memproses Data Disini Proses Penarikan Data Dari Aplikasi Emis Tentunya Saya Jedah Oke Disini Sudah Selesai Untuk Nama Siswanya Dan Untuk NISN Siswa Nama Orang Tua Nomor HP Jika Ada Disini Email Siswa Tersebut Untuk Kompetensi Yang Akan Dipilih Yaitu Apa Apa IPA Terintegritas Silahkan Dipilih Setelah Itu Tahapan Selanjutnya Oke Prestasi Tidak Boleh Kosong Prestasi Sebentar Nomor Peserta Setelah Itu Mungkin Untuk Tanggal Lahir Disini Kelas Siswa Coba Kita Langsung Pilih Matematika Tidak Boleh Kosong Mungkin Ada Beberapa Yang Masih Belum Terisi Kemungkinan Di Aplikasi MS Kita Beralih Di Aplikasi MS Nanti Mungkin Untuk Tutorial Kali Ini Saya Akhiri Dan Setelah Itu Look Out Mungkin Untuk Teman Teman Yang Masih Mengalami Kendala Ataupun Masalah Di Tentang Pembuatan Akun Di Aplikasi Di Aplikasi KSM Dot Kemenek Silahkan Masukkan Pertanyaan Pertanyaannya Di link Komentar Mungkin Saya Akhiri Sebelum Saya Akhiri Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Mohon Tekan Tombol Subscribe Dan Yang Sudah Subscribe Mohon Share Ke Teman Teman Kalian Dan Sosial Media Kalian Akhirnya Dari Saya Wabillahi Taufiq Walhidayah Waridaw Walinaya Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya